Oh One Piece Lovers, inget baik-baik friends, istri di dunia satu, tapi di dunia anime rasanya kita boleh-boleh aja punya waifu. So di video kali ini, please perkenalkan dengan bangga waifu gue yang paling cantik, Boa Hankook, Ratu Bajak Laut. Check it out! Terima kasih telah menonton! 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 sama nenek boha, aduh hati ini bergetar rasanya kenapa gue jadi lebay gini ya kalau anboxing boha hantu, friends gak apa-apa lah bagi gue, wibu itu pura-pura punya waifu itu gak dosa, friends tidak maksiar, asal dalam tahap yang wajar jangan sampai saking tergila-gilanya seringkali kita punya imajinasi liar kita bikin dari bantal janganlah jadi cukup mengagumi dengan tahapan sewajarnya doang, friends nah aduh, ini tangan gue gemeter, friends pertama kita dapet base-nya ini base-nya standar POP, ada logo dari Kuja Pirates atau Bajak Laut Nyabuah Hankook dan ini digurnya aduh, mame masih dibungkus plastik coy kira-kira harus megangnya dimana ya megang kepala ketutupan megang tangan takut jatuh megang kaki atas gak enak kayaknya paling bener sih kita colokin aja kesini, friends supaya si neneng jadi gini, friends walaupun ini mainan kita itu harus tetap menghormati beliau jadi janganlah kita perlakukan dia sebagai mainan kita harus tetap menghormati respect sama neneng Hankook One Piece Lovers kalian harus beli pesen aksesoris di Gold Mountain ada gelangnya ada cincinnya so bisa custom keren banget harganya bersaing, friends nah ini gue order gelang khusus One Piece oke ini ada logo dari Mugiwaranya, friends nah kemudian gelangnya itu konsepnya purchase dengan topi jeraminya si Luffy jadi keren eksklusif jadi buruan buat yang pengen bikin model apapun atau yang ini kalian boleh follow IG-nya di ad Gold Mountain 70 dipesen rekomen ini dari gue, friends yes inilah buahan cook buatan POP versinya itu pake baju renang warna ungu, friends dan gue suka banget dengan warna skin tone-nya dari kepala sampai kaki keren parah cat-nya itu bagus, friends skin tone-nya itu entah mengapa mulus banget sih ya gak sih? tapi memang kalau kita perhatikan kepalanya sekilas dari engel tertentu agak kurang mirip, friends tapi sebenernya menurut gue bukan gak mirip sih cuman karena rambut poninya itu agak keriting biasanya kan buahan cook belah tengah lurus ini karena mungkin efek berenang basah jadi agak keriting, friends tapi sebenernya gue rasa gak ada yang salah dengan kepalanya ini sih buahan cook banget cantik banget gelis pisan, friends cuman agak keriting doang di poni depannya tapi gak masalah sama sekali karena matanya hidungnya bibir lentiknya buahan cook banget, friends rapi banget cat-nya gak ada yang ngeluber bahkan antingnya yang gambar ulernya itu cat-nya juga sangat-sangat rapi, friends jadi memang kalau original POP license itu selalu memukau dan sugoi banget sih nih rambut belakangnya jadi biasanya kan lurus kayak papan kali ini agak sedikit basah-basah dan keriting gitu efek dari abis berenang gitu lah justru kalau ngeliat cewek rambutnya basah-basah sedikit lebih joss, friends iya gak sih rambutnya bagus banget perhelai ciri khas tvc udah pasti jagoan lah bikin rambut itu rapi detail dan amazing lah bahkan kalau gue perhatikan dari antara rambut-rambut celah-celahnya gue bisa melihat ada sedikit tato bekas dulu dia menjadi Buddha, friends jadi dibikin sedetail mungkin dan seakurat mungkin sama di animenya walaupun sebenarnya gak kelihatan juga sih kelihatan juga sih selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Buat kalian pecinta buah hankuk Boleh komen juga Like juga Jangan lupa share sebanyak-banyaknya Dan bantu subscribe Itu aja Gue Fransan Jaya See you in the next video Salam Hanya buah hankuk Yang mempersatukan para wibu Bye-bye God bless See you in the next video Sub indo by broth3rmax